Halo Foodpreneur Indonesia, ketemu lagi dengan saya, Nadis Punto Adi, founder dari CRP Group. Hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan sudah masuk ke laptop saya, dan kita akan kupas tuntas pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana mengolak inventory yang efektif dalam sebuah restoran? Ini pertanyaan menarik sekali ya. Persediaan itu merupakan hal yang sangat penting sekali dalam sebuah restoran, karena jika kita tidak bisa memantau persediaan dengan baik, itu akan fatal akibatnya. Bisa jadi produk-produk yang seharusnya kita bisa maksimalkan berjualannya, sehingga kita mendapatkan revenue yang maksimal, jadi hilang opportunity jika tiba-tiba persediaan yang harusnya ada itu tidak ada di gudang tempat restoran kita berada. Sehingga kita butuh sekali untuk melakukan management, terutama untuk management inventory ini sendiri. Untuk melakukan pengelolaan inventory yang baik, itu ada lima hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pastikan sejak awal kita sudah membuat projection sales terkait penjualan produk kita di restoran. Sehingga dengan kita memiliki projection sales dalam satu periode tertentu, anggaplah dalam waktu satu bulan, kita bisa membuat perkiraan. Kira-kira dalam setiap minggunya kita akan menjual berapa unit produk sih untuk semua jenis produk yang kita jual. Di sana kita bisa breakdown kebutuhan bahan baku yang akan dipakai untuk setiap produk yang kita jual, sehingga secara, anggaplah secara 80% tingkat akurasi kita bisa mengetahui kira-kira berapa jumlah persediaan yang aman untuk kita harus beli dan kita simpan di gudang kita, sehingga penjualan kita tidak ada masalah di kemudian hari. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat produk sudah kita simpan di dalam gudang, tahap berikutnya adalah bagaimana kita memanage arus keluar barang. Di sini kita mengenal banyak metode pendekatan untuk keluar masuknya barang, tetapi untuk restoran biasanya kita menggunakan dua metode yaitu Vivo dan Vevo. Vivo itu first in first out, Vevo itu first expired first out. Jadi, dalam display di setiap raking di gudang restoran kita, kita harus memastikan bahwa produk-produk dengan expired yang paling cepat itu harus disimpan paling mendekati spot kita mengambil, sehingga jangan sampai tertukar ya, produk yang expirednya sudah cepat tetap di belakang, produk expirednya masih lama kita telah di depan. Yang terjadi adalah putaran produk untuk expired-expired yang cepat ini menjadi tertahan di dalam gudang dan pada akhirnya menjadi produk yang waste. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang kita bisa lakukan untuk bisa mengelola inventory itu adalah melakukan pencatatan dalam sebuah kartu stok. Jadi, setiap bahan baku baru masuk, kita harus selalu mencatat, sehingga kita bisa melakukan monitoring berapa sebenarnya barang yang kita miliki di dalam gudang ini. Dan ketika digunakan, jangan lupa juga untuk selalu mencatat berapa jumlah transfer out terhadap bahan baku yang dipakai di restoran kita. Sehingga setiap akhir hari, kita secara pasti mengetahui berapa kira-kira sisa bahan baku yang kita miliki di dalam gudang kita. Sehingga nanti ke depannya, kita bisa membuat sebuah prediksi kira-kira berapa lagi jumlah barang yang harus kita adakan. Apakah kita butuh pembelian dalam skala banyak atau kita butuhkan pembelian dalam skala yang sedikit-sedikit. Dengan adanya kartu stok ini, kita bisa melakukan monitoring setiap hari. Sehingga kemungkinan terjadi overstock atau understock itu menjadi sangat minim sekali. Yang keempat, untuk membuat sistem manajemen di dalam gudang kita menjadi rapi, kita harus membuat labeling-labeling untuk setiap area-area penyimpanan. Jadi, jangan sampai itu mengtindih nih. Misalnya kita taruh gula, ada yang satu di ujung sebelah kiri, atas yang satu sebelah kanan bawah. Jadi, ketika kita sedang mencari stok gula, kita kebingungan di mana ini letak menaruh gulanya. Jadi, sebaiknya pemetaan tempat penyimpanan itu dibuat dengan sangat rapi sekali. Dengan pemetaan yang terstruktur. Dan setiap lokasi penyimpanan selalu berikan labeling yang besar. Sehingga tim kita atau kita sendiri kita melakukan pengambilan barang itu secara pasti sudah tahu ke mana nih kita harus mengambil barangnya. Dan yang penting juga untuk masalah pemetaan ini, setelah kita melakukan pemetaan tempat lokasi penyimpanan barang, biasakan dibuat dalam satu kertas besar, satu lembar, tempel di pintu masuk. Sehingga ketika kita akan mengambil barang, ketika kita cek ke dalam kertas besar tabel tadi, kita lihat di mana sebenarnya lokasi penyimpanan barang. Sehingga dengan mudah kita akan menemukan barang yang kita cari dan proses pengambilannya yang menjadi efisien. Dan yang terakhir, jangan lupa selalu melakukan stock open up. Karena ini kunci pentingnya untuk melakukan manajemen inventory yang efektif. Tanpa ada stock open up, kita tidak tahu apakah barang yang memang ada di gudang itu betul-betul ada atau tidak. Sehingga ketika ada terjadinya gap antara pencatatan yang ada di administrasi dengan kondisi real yang ada di lapangan, kita bisa langsung mengidentifikasi dan kemudian bisa langsung mencari sebenarnya apa penyebab terjadinya perbedaan selisih angka dari yang realitas dan administrasi. Dengan melakukan lima hal tadi, kita bisa memanajemen inventory kita dengan menjadi lebih efektif. Oke, tadi sudah kita jawab pertanyaan yang masuk ke laptop saya. Mudah-mudahan semua penjelasan tadi bisa membantu teman-teman food planner Indonesia semuanya untuk mensalusikan peran-peran teknis yang terjadi di lapangan di restoran masing-masing. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!